Petani sayuran di Boyolali Jawa tengah mulai membersihkan tanaman dari abu vulkanik dampak erupsi Gunung Merapi. Pembersihan dilakukan secara manual dengan disemprotkan air. Sejumlah tanaman sayur yang siap panen seperti cabai, tomat dan juga kol, kondisinya kini tertutup abu vulkanik yang terbawa angin dari Gunung Merapi. Untuk mengurangi kerugian lebih banyak, petani mulai membersihkan tanaman dengan cara menyemprotkan air secara manual. Menurut petani jika tidak dibersihkan tanaman akan cepat mati karena tidak tahan dengan suhu panas dari abu vulkanik. Tidak masuk biar bersihin airnya dulu. Upaya pembersihan abu vulkanik juga dilakukan siswa dan guru di sekolah dasar negeri 2 Kerinjing, kecamatan Dukun, Magelang. Dengan perataan sederhana mereka membersihkan abu di halaman sekolah dan juga ruang kelas. Jika tidak dibersihkan, abu vulkanik dikhawatirkan bisa mengganggu pernafasan dan kesehatan penghuni sekolah. Sepuntanitas, awalnya tadi itu hanya ada yang kelasan gitu, terus akhirnya ngeruhi pakai serap sampah itu loh, karena tidak bawa kerugian apapun. Kalau sampai bersih ini diresihkan satu minggu aja belum bersih mas. Ini kan abu semua.